Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Judul renungan kita hari ini adalah, arti melakukan kebaikan, ditulis oleh, Naomi Irmadiana. Sahabat suara kasih, apa pikiran kita jika mendengar kata berbuat baik, bosan, rugi, atau ada yang berpikir berbuat baik itu untuk cari untung, tabur tuai ganti untung? Memang ayat ini sering disalah artikan, menjadi jimat untuk mempermainkan Tuhan. Saya berbuat baik lima kali, Tuhan harus balas lima kali juga, atau bahkan dua kali lipatnya menjadi sepuluh bahkan seratus kali lipat. Maaf jika itu yang ada di pikiran kita, maka kita perlu membaca Alkitab berulang-ulang. Ayat ini menarik, karena kita diminta untuk tidak jemuh-jemuh berbuat baik. Mengapa? Karena berbuat baik itu diibaratkan sebagai kebutuhan yang wajib dan harus. Sebagai kebutuhan, berbuat baik disejajarkan dengan makan, minum, bernafas, dan lain-lain. Artinya sesuatu yang harus ada, dan wajib dilakukan oleh orang percaya. Tujuannya untuk siapa, yaitu untuk kita sendiri, sama seperti kita makan nasi atau minum air, bukan agar kita mendapat air atau nasi yang lebih banyak, tetapi agar kita memiliki kekuatan menghadapi hidup. Sama halnya saat berbuat baik, tujuannya agar saat kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan, maka hasil berbuat baiklah, yang nantinya akan kita tuai. Tapi ingatlah, bahwa perbuatan baik harus disertai dengan hati yang tulus, dan tidak sombong. Maka dengan pengertian inilah, kita akan semakin giat dalam berbuat baik. Sahabat suara kasih, seperti kata John Wesley, lakukan semua kebaikan yang kamu bisa, dengan semua cara yang kamu bisa, di segala tempat, dan di setiap waktu kepada semua orang, selama kamu masih bisa melakukannya. Marilah kita renungkan, mari saudaraku, saya mengajak kita semua selama masih diberi kesempatan, dimanapun, kapanpun, untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena inilah kesempatan kita, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dalam memancarkan kerajaan Allah bagi dunia. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami, Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, Perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.